Guru Prasasti Ilahi Mata Feng Wuchen berbinar dan menjadi jelas dalam sekejap. Senyuman cerah muncul di wajahnya saat dia berkata dengan penuh semangat, Xiao Xiao benar-benar pintar. Saya hampir lupa tentang itu. Melihat senyum Feng Wuchen yang cerah dan bersemangat, semua orang saling memandang dengan bingung. Apa ini? Mereka sama sekali tidak mengerti apa yang dibicarakan Ling Xiao Xiao. Xiao Xiao, Guru Prasasti Ilahi apa? Metode apa ini? Mengapa kakek tidak menyadarinya? Ling Muyun bertanya dengan heran. Dia tidak bisa memahaminya tidak peduli seberapa keras dia memutar otaknya. Chen Er, cepat beritahu kami apa metodenya. Kami sangat cemas. Xiao Qing Qing bertanya dengan cemas. Tuan, Anda tidak mungkin berpikir untuk menggunakan kekuatan jiwa untuk mengancamnya, bukan? Ini akan membunuh Long Ni Tian. Zhang Jun Lan terkejut. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya dan tersenyum tipis, meskipun si Men Suan Zi adalah master Prasasti Ilahi. Dan bahkan jika kekuatan jiwaku berada di atasnya, aku tidak dapat mengancamnya. Tapi racun apinya pasti sangat menakutkan. Memikirkannya saja sudah membuat bulu kuduk berdiri. Racun api. Mendengar ini, semua orang tiba-tiba sadar. Feng Wuchen paling baik dalam mengendalikan racun api. Si Men Suan Zi, rubah tua itu, sudah tamat. Semua orang di Kuil Naga merasa kasihan pada Si Men Suan Zi, seolah-olah mereka bisa membayangkan akhir tragis Si Men Suan Zi. Kengerian racun api, para alkemis dan pandai besi yang hadir semuanya telah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Itu jelas bukan rasa sakit yang bisa ditanggung oleh orang biasa. Siapa yang mau ikut denganku ke keluarga Si Men sebagai tamu? Melihat semua orang, Feng Wuchen bertanya dengan senyuman tidak berbahaya. Aku akan pergi. Liu Qingyang adalah orang pertama yang melompat keluar. Bagaimana aku bisa melewatkan hal sebaik ini? Zhang Jun Lan adalah orang kedua yang menonjol. Aku akan pergi kemanapun saudara Feng pergi. Ling Xiao berkata sambil tersenyum. Aku akan pergi juga. Tuan Aliansi, aku akan pergi juga. Saya juga. Semua orang di Kuil Dewa Naga berteriak satu demi satu seolah-olah mereka disuntik dengan darah ayam. Mereka sangat bersemangat. Yun Yuzi, Xing Feng, dan orang-orang dari generasi tua lainnya juga ikut bergabung. Seolah-olah mereka tidak pergi ke Klan Si Men, melainkan ke surga. Tidak berperasaan, segera pergi ke Klan Si Men dan beritahu mereka bahwa semua penduduk Kuil Dewa Naga akan datang ke Klan Si Men sebagai tamu setelah dua jam. Feng Wu Chen memerintahkan. Ia, menguasai. Hairless menjawab dengan hormat dan segera menuju ke arah keluarga Si Men. Pak Tua tidak peduli dengan gerbang alam surga. Pak Tua juga ingin menjadi tamu di keluarga Si Men. Teriak Mi Putih sambil menekankan kata, tamu. Semua orang di aula tertawa terbahak-bahak. Keluarga Simon. Hairless muncul dalam sekejap. Itu adalah teleportasi. Siapa kamu? Si Men Fan Jian muncul dalam sekejap dan berteriak dengan dingin. Budidaya Hairless telah menembus alam Kaisar Langit Ketujuh. Tekanan aura yang keluar dari tubuhnya sangat menakutkan. Si Men Fan Jian tidak berani lalai. Namun ketika dia melihat dengan jelas siapa orang itu, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya dengan heran. Pemimpin dari delapan belas Kaisar Langit, tak berperasaan. Beritahu Si Men Suanzi bahwa semua orang dari Kuil Dewa Naga akan datang ke Klan Si Men sebagai tamu setelah dua jam. Kata tak berperasaan tanpa ekspresi. Lalu, dia menghilang dalam sekejap. Si Men Fan Jian tercengang, semua orang akan datang sebagai tamu. Bukankah ini setara dengan mendeklarasikan perang terhadap Kuil Dewa Naga dan Klan Si Men? Memikirkan hal ini, ekspresi Si Men Fan Jian berubah lagi. Dia kembali ke Ola dengan panik untuk ngelapor. Semua orang akan datang sebagai tamu. Si Men cangkong tercengang. Dia tidak bisa pulih dari keterkejutannya. Apakah Winsado ini ditendang kepalanya oleh seekor keledai? Apa dia tidak tahu kalau Long Nityan ada di tangan kita? Beraninya dia menyerang kita? Seorang penatua merasa bahwa dia tidak dapat memahaminya meskipun dia memiliki seratus otak. Bukankah Winsado sangat pintar? Kenapa dia begitu bodoh kali ini? Si Men King berkata dengan nada meremehkan. Tuan, karena mereka ingin mati, kenapa tidak? Si Men Yunchong mencibir. Dia juga berharap semua orang di Kuil Dewa Naga akan mati. Tuan, haruskah kita memberitahu Tuan Mudasu? Si Men Fan Jian bertanya dengan cemas. Si Men Suanzi berdiri di samping dengan wajah muram dan tidak berbicara. Namun, ledakan tekanan yang tiba-tiba membuat Si Men Fan Jian sangat ketakutan hingga dia bergidik. Rasa dingin menjalar dari telapak kaki hingga ke atas kepalanya. Dia sangat takut sehingga dia segera tutup mulut. Si Men Suanzi tidak akan pernah percaya bahwa Feng Wuchen akan mati, apalagi Feng Wuchen bodoh. Karena dia tidak ada, pasti ada konspirasi lain. Si Men Suanzi selalu curiga. Dia harus berpikir hati-hati dan berhati-hati dalam segala hal. Semakin aneh sesuatunya, semakin Si Men Suanzi memperlakukannya dengan serius. Dia tidak bisa gegabuh. Dua jam berlalu dalam sekejap mata. Tuan, Tuan, mereka di sini, mereka di sini. Semua orang dari Kuil Dewa Naga ada di sini, enam hingga tujuh ratus orang. Seorang anggota klan Dewa Surgawi bergegas ke Aula seolah-olah dia baru saja melihat hantu. Suasana di Aula sangat berat. Aura pembunuh yang serius membuat orang merasa sangat ketakutan. Si Men Suanzi, ketiga tetua, dan petinggi lainnya tampak sangat serius. Jelas sekali, mereka telah menyadari kekuatan luar biasa dari Kuil Dewa Naga. Kekuatan Kuil Dewa Naga telah meningkat ke tingkat yang menakutkan. Si Men Cangkong mengerutkan kening dalam-dalam. Dia tidak pernah tahu bahwa Kuil Dewa Naga memiliki kekuatan sekuat itu. Setelah beberapa saat, pasukan Kuil Dewa Naga tiba. Selamat datang para tamu. Si Men Suanzi berkata dengan suara yang dalam. Dia memimpin dan berjalan keluar Aula. Semua orang mengikuti di belakang seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar. Ribuan anggota keluarga Si Men berkumpul. Ada banyak ahli yang menunjukkan kekuatan keluarga Si Men. Itu jelas tidak sebanding dengan kekuatan Transcendent dari alam surga. Tuan Muda ada di sini. Dan jumlahnya sangat banyak. Apakah mereka akan memulai perang? Di sel kematian keluarga Si Men, Long Nityan tiba-tiba membuka matanya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut ketika dia merasakan aura orang-orang dari Kuil Dewa Naga. Bukankah ini pertaruhan yang terlalu besar? Memulai perang begitu saja. Apakah ini masih Feng Wuchen yang dia kenal? Patriark Si Men, hari ini Kuil Dewa Naga saya datang ke keluarga Si Men sebagai tamu. Saya ingin tahu apakah ini cukup tulus. Feng Wuchen menyipitkan matanya dan berkata sambil tersenyum sambil memandang semua orang di keluarga Si Men dengan acuh-ta'acuh. Merupakan kehormatan bagi keluarga Si Men atas kedatangan Tuan Muda Dewa Naga. Si Men Suanzi tersenyum acuh-ta'acuh, tidak merendahkan atau sombong, tanpa rasa takut di wajahnya. Dengan Long Nityan sebagai alat tawar-menawar, Si Men Suanzi sangat percaya diri. Dia juga ingin melihat apa yang ingin dilakukan Feng Wuchen. Patriark Si Men, istanamu harus dibangun kembali. Ada begitu banyak orang di Kuil Dewa Naga ku. Aku khawatir tidak mudah menampung mereka, bukan? Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum tipis. Meski istananya kecil, namun bisa menampung ribuan orang. Si Men Suanzi berkata sambil tersenyum palsu. Bagaimana jika aku punya 10 ribu orang? Senyuman di wajah Feng Wuchen menjadi semakin cemerlang. 10 ribu orang. Begitu Feng Wuchen mengatakan ini, wajah semua orang di keluarga Si Men tiba-tiba berubah, dan mereka semua menunjukkan ekspresi ngeri. Jika Kuil Dewa Naga benar-benar memiliki 10 ribu orang, bukankah hanya hitungan menit saja untuk membantai keluarga Si Men? Wajah lama Si Men Suanzi jelas sedikit terkejut, dan bahkan sedikit lesu. Jangan khawatir, ini hanya lelucon. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum. Si Men Suanzi dan para petinggi hampir memuntahkan darah ke dinding, dan wajah mereka berubah menjadi hijau karena marah. Menekan kemarahan yang sangat besar di dalam hatinya, Si Men Suanzi tersenyum acuh-ta'acuh dan berkata, Tuan Muda Dewa Naga, lebih baik langsung ke pokok permasalahan, jangan bertele-tele. 1602. Patriark Si Men, jangan khawatir. Kita sudah datang jauh-jauh ke sini. Bukankah keluarga Si Men akan menjamu kita? Feng Wuchen mengulurkan tangannya dan tersenyum. Dia sama sekali tidak khawatir jika Long Nityan ditangkap. Sikap acuh-ta'acuh seperti itu, seolah-olah semuanya berada di bawah kendalinya, membuat Si Men Suanzi tidak dapat melihat ke dalam dirinya. Apa yang bocah ini coba lakukan? Si Men Cangkong mengerutkan kening dalam-dalam. Dia tidak bisa menebak apa yang sedang dilakukan Feng Wuchen. Siapkan jamuan makan. Si Men Suanzi berkata dengan suara yang dalam. Wajah lamanya jelas sangat jelek. Terima kasih atas masalahnya, Patriark Si Men. Feng Wuchen menyeringai. Awasi Long Nityan. Begitu seseorang dari Kuil Naga mendekati sel kematian, bunuh mereka. Si Men Suanzi memesan melalui transmisi suara. Jarang sekali menjadi tamu keluarga Si Men. Ayo makan hari ini. Saya tidak akan bersikap sopan. Liu Qing yang berteriak. Saya harap keluarga Si Men tidak mengecewakan kita. Saya sangat pilih-pilih soal makanan. Dong Zantian menyeringai, sepertinya dia ada di sini untuk membuat masalah. Semua orang dari Kuil Naga mengikutinya, dan seluruh istana keluarga Si Men sama berisiknya dengan pasar. Semua orang di keluarga Si Men seperti wanita yang penuh kebencian, penuh kebencian. Tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Kuil Naga datang sebagai tamu, dan keluarga Si Men tidak bisa memperlakukan tamunya dengan buruk, bukan? Namun, yang lebih membuat marah keluarga Si Men adalah mereka dengan susah payah menyiapkan perjamuan besar yang memenuhi seluruh alun-alun, namun orang-orang Kuil Dewa Naga meremehkan ini dan itu, tidak memberi mereka wajah sama sekali. Orang-orang keluarga Si Men sangat marah hingga paru-paru mereka hampir meledak. 60 atau 70 meja berisi anggur dan hidangan enak terbuang sia-sia begitu saja. Selama perjamuan, Feng Wuchen juga secara sengaja atau tidak sengaja memicu racun api di tubuh Si Men Suansi. Master Prasasti Ilahi, Budidaya Alam Kaisar Surgawi tingkat ke-9, racun api lebih mengerikan dari yang saya bayangkan. Si Men Suansi, Si Men Suansi, sialnya kamu bisa bertemu denganku. Feng Wuchen menyeringai di dalam hatinya. Di depan ola, wajah lama Si Men Suansi yang suram tiba-tiba berubah. Apa yang sedang terjadi? Racun api yang baru dipadamkan tujuh hari yang lalu, kenapa ada perubahan tanpa alasan? Si Men Suansi tiba-tiba berkeringat dingin. Jika racun api berkobar saat ini, konsekuensinya tidak terbayangkan. Patriark, apa yang terjadi? Si Men Cangkong jelas menyadari ada yang tidak beres dengan Si Men Suansi dan mau tidak mau bertanya. Ada perubahan pada racun api. Si Men Suansi berkata dengan suara rendah, tapi itu tidak masalah, ini hanya perubahan sementara. Tapi begitu suara Si Men Suansi turun, racun api di tubuhnya bergerak lagi, dan bahkan lebih ganas dari sebelumnya. Dia sangat ketakutan hingga dia berkeringat dingin lagi. Apa yang sedang terjadi? Situasi seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Begitu racun api dipadamkan, tidak akan pernah ada serangkaian kelainan. Mengapa ada kelainan saat ini? Si Men Suansi memutar otak tetapi masih tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Bahkan jika Si Men Suansi diberi 10 ribu kepala, dia tidak akan pernah mengira bahwa Feng Wuchen lah yang diam-diam memicu racun api di tubuhnya. Saat ini, Feng Wuchen diam-diam tertawa. Patriark, bisakah kamu bertahan? Si Men Changkong bertanya dengan suara rendah. Kakek, kenapa kamu tidak masuk dan menekan racun apinya dulu? Long Nityan ada di tangan kita, Win Sado dan yang lainnya tidak boleh bertindak gegabuh. Si Men King berbisik. Menatap Feng Wuchen dengan murung, Si Men Suansi berbisik, baiklah. Racun api harus dipadamkan, dan tidak boleh ada kesalahan saat ini. Ingin menekan racun api. Biarkan saya membantu Anda, saya pasti akan memberi Anda kejutan yang menyenangkan. Feng Wuchen mencibir diam-diam. Melihat orang-orang di kuil naga mempersulitnya, Si Men King tidak tahan lagi. Tetua agung, bunuh saja mereka. Si Men King mengertakan gigi dan berkata dengan marah. Dia tidak sabar untuk bergegas dan membunuh mereka. Huh, biarkan mereka main-main, siapapun yang berani bergerak, bunuh mereka. Si Men Changkong berkata dengan dingin. Dinginnya kata-katanya membuat orang menggigil, seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam gua es berusia 10 ribu tahun, dingin dan menusuk tulang. Ah. Saat kata-kata Si Men Changkong jatuh, jeritan Si Men Suansi yang menyayat hati tiba-tiba datang dari aula. Tidak baik, racun api. Wajah lama Si Men Changkong berubah drastis, dan dia segera bergegas ke aula. Kakek. Berengsek. Ini benar-benar berkobar saat ini. Kedua tetua itu juga bergegas masuk. Cek-cek. Hanya memicu sedikit racun api, dan ada reaksi yang besar. Feng Wuchen menyeringai dingin. Kakek Feng, ada pertunjukan bagus untuk ditonton. Wajah Liu Qingyang penuh kegembiraan. Pelankan suaramu, jangan biarkan mereka mengetahuinya. Ling Xiao-siao menatap tajam ke arah Liu Qingyang, yang segera menutup mulutnya dengan kedua tangannya. Apa yang sedang terjadi? Bukankah ini teriakan Patriark Si Men? Ini sangat menyedihkan. Ya, kedengarannya menyakitkan, dia pasti terjatuh dengan mengenaskan. Tidak benar, kenapa ada energi racun api? Bukankah Patriark Si Men adalah ahli prasasti dewa? Bahkan racun api tidak bisa dipadamkan. Orang-orang di kuil naga pura-pura tidak tahu dan mencemoh. Racun api Patriark Si Men sungguh luar biasa. Feng Wuchen juga berpura-pura tercengang. Saat dia berbicara, dia ingin memasuki aula untuk melihat-lihat. Namun dia dihadang oleh Si Men Fan Jian. Apa, Anda ingin memanfaatkan situasi ini? Si Men Fan Jian menatap Feng Wuchen dengan dingin. Saya kebetulan punya resep untuk menekan racun api, dan itu sangat efektif. Saya hanya ingin melihat apakah saya bisa membantu. Karena Anda tidak membutuhkannya, lupakan saja. Feng Wuchen mengangkat bahu, tampak acuh tak acuh. Ini, Si Men Fan Jian terdiam, dan dia sangat menyesal. Tetapi ketika dia memikirkannya, Feng Wuchen tidak akan berbaik hati membantu Si Men Suan Xi, dan dia merasa jauh lebih baik. Ah! Di aula, tubuh Si Men Suan Xi terbakar oleh racun api. Asap tebal mengepul dan memenuhi seluruh aula. Si Men Suan Xi berteriak terus-menerus, dan jeritan yang membuat jantung berdebar-debar cukup untuk membuat semua orang membayangkan betapa sakit dan siksaan yang dialami pemilik suara itu. Racun api tidak bisa dipadamkan sama sekali. Si Men Changkong berkata dengan cemas, wajahnya penuh keterkejutan dan kepanikan. Apa yang sedang terjadi? Racun api guru tidak pernah begitu menakutkan. Wajah tetua kedua penuh ketakutan, takut dia akan tertelan racun api. Si Men King dan yang lainnya sangat ketakutan karena racun api yang mengerikan itu. Tidak ada yang berani mendekat, kaki mereka seolah-olah dipenuhi 10 ribu ton semen, dan mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Tuan Si Men benar-benar sesuatu. Racun api baru saja muncul saat ini. Bukankah ini mengecewakan? Itu benar. Ini terlalu mengecewakan. Sangat berisik. Jika aku tahu akan seperti ini, aku tidak akan datang bahkan jika kamu memukulku sampai mati. Huh, seperti kata pepatah, jangan mencuci linen kotormu di depan umum. Tuan Si Men tidak mengendalikannya, dan sekarang semua orang di Kuil Naga telah mendengar jeritan yang menyedihkan. Bukankah ini lelucon? Jika Si Men Suanzi berada di luar aula, dia akan sangat marah hingga dia akan memuntahkan 3 liter darah di tempat. Saat Si Men Cangkong dan yang lainnya kehabisan akal dan terbakar kecemasan, Si Men Fangian, yang tidak tahan lagi, bergegas masuk dan berkata, Penatua Agung, Win Sadow mengatakan dia memiliki resep untuk menekan racun api. Dan efeknya sangat cepat. Lalu kenapa kamu masih berbicara omong kosong? Mengapa kamu tidak membiarkan dia masuk? Si Men Cangkong menegur dengan marah. Situasinya kritis, dan dia tidak peduli. Tapi aku khawatir dia punya niat lain, jadi aku sudah menolaknya. Si Men Fangian mengertakan gigi dan berkata dengan suara rendah, diam-diam menyesalinya. Apa? Wajah Tua Si Men Cangkong merosot, dan dia memarahi dengan marah, dasar bodoh. 1603. Tuan Muda Dewa Naga, itu. Saya benar-benar minta maaf atas apa yang baru saja terjadi. Tolong bawakan saya resep untuk menekan racun api untuk Tuan. Setelah dimarahi oleh Si Men Cangkong, Si Men Fangian buru-buru berlari keluar lagi. Dia memandang Feng Wuchen dengan ekspresi memohon. Dia benar-benar tidak mau melakukannya. Kamu benar-benar memintanya. Aku berbaik hati untuk masuk dan melihatnya, tapi kamu menolak dan bersikeras memintaku untuk masuk. Aku belum pernah melihat seseorang yang begitu hina seperti kamu. Feng Wuchen tersenyum polos. Haha, penduduk kuil Dewa Naga tertawa sebagai balas dendam. Si Men Fangian terdiam. Dia mengutuk dalam hatinya. Dia hanya merasakan rasa terhina yang kuat. Dia dipenuhi amarah dan wajahnya merah. Dia hanya ingin membunuh semua orang di kuil Dewa Naga, tapi dia tidak bisa melakukannya sekarang. Orang-orang keluarga Si Men di luar aula sangat marah. Mereka seperti binatang buas yang mengamuk. Ah! Di aula, teriakan Si Men Suanzi membuat Si Men Fangian semakin cemas. Jika dia tidak bergegas, Si Men Cangkong dan dua tetua lainnya akan terluka parah oleh racun api. Menekan amarah di dalam hatinya, Si Men Fangian memohon lagi, Tuan Muda Dewa Naga, ini semua salahku. Ini salahku karena memintanya. Tolong bantu Tuan menekan racun dingin itu, Tuan Muda Dewa Naga. Aku punya masalah kecil. Aku tidak pernah meminta pada orang lain, dan aku tidak suka kalau orang lain memohon padaku. Aku benci perasaan itu. Feng Wuchen merentangkan tangannya dengan tenang. Saat dia mengatakan itu, Si Men Fangian hampir pingsan. Tidak suka kalau orang lain memohon padaku. Apakah ada hal seperti itu? Para ahli keluarga Si Men di luar aula juga sangat marah hingga mereka hampir muntah darah. Jelas sekali bahwa Feng Wuchen sengaja mempersulit mereka. Namun, Si Men Fangian tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimanapun, dia masih membutuhkan bantuan Feng Wuchen. Untuk sesaat, Si Men Fangian berdiri di sana seperti orang idiot. Dia sangat malu. Dia merasa ini adalah kuil Dewa Naga dan bukan keluarga Si Men. Bagaimana dengan ini? Berlututlah. Kamu tidak perlu memohon padaku, dan aku setuju untuk masuk. Feng Wuchen tiba-tiba berkata. Apa? Berlutut? Si Men Fangian merasa dia salah dengar. Feng Wuchen sebenarnya ingin dia berlutut di depan begitu banyak orang dari keluarga Si Men. Si Men Fangian adalah salah satu jenius dari keluarga Si Men Aristokrat. Statusnya mulia. Selain berlutut pada Si Men Suansi, dia tidak pernah berlutut pada orang lain, bahkan ayahnya. Sekarang dia diminta untuk berlutut di depan Feng Wuchen, ini sungguh merupakan penghinaan besar. Lupakan saja jika kamu tidak mau. Feng Wuchen mengangkat bahu. KZKG, jangan memaksakan keberuntungan Anda. Jangan lupa Long Nityan masih di tangan kita. Jika Anda tidak membantu Patriark menekan racun api, saya akan memberikan perintah untuk membunuh Long Nityan sekarang. Si Men Fangian tidak tahan lagi. Dia segera menunjuk ke arah Feng Wuchen dan meraum dengan marah. Wajahnya garang, dan niat membunuhnya melambung ke langit. Dia tampak seperti ingin memakan Feng Wuchen hidup-hidup. Ah! Sambil berpikir, Feng Wuchen sekali lagi memicu racun api Si Men Suan Zi, dan jeritan yang datang dari Aula jelas lebih keras. Apakah kamu mendengar itu? Saya khawatir Patriark Anda tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi. Dengan budidaya tiga tetua besar keluarga bangsawan Si Men, mereka tidak akan mampu menekan racun api dari Master Prasasti tingkat ilahi. Pada saat Anda membunuh Long Nityan, Patriark Si Men sudah mati karena racun api. Anda memilih apakah Anda ingin berlutut atau memberi perintah untuk membunuh Long Nityan, kata Feng Wuchen acuh-ta'acuh, seolah dia tidak peduli sama sekali. Anda, Si Men Fan Jian sangat marah hingga organ dalamnya bergeser. Ceritan Si Men Suan Zi membuatnya semakin cemas. Tidak banyak waktu tersisa. Feng Wuchen tersenyum marah. Orang-orang di kuil Dewa Naga sangat gembira. Si Men Fan Jian mengertakkan gigi. Daging di wajahnya bergetar hebat, tapi pada akhirnya, dia benar-benar putus asa. Dia berlutut di depan Feng Wuchen dengan enggan, dan seluruh tubuhnya gemetar. Bisakah kamu menjadi sedikit lebih tulus? Feng Wuchen berkata dengan tidak senang. Tuan Muda Dewa Naga, silakan datang dan bantu Patriark menekan racun api. Si Men Fan Jian berkata dengan hormat. Ketika dia mengatakan itu, dia bahkan berpikir untuk mati. Meskipun aku tidak suka orang memohon padaku, melihatmu begitu tulus, aku dengan enggan masuk dan melihatnya. Feng Wuchen tersenyum acuh-ta'acuh. Si Men Fan Jian menahan amarahnya yang bisa meledak kapan saja. Penghinaan semakin kuat dan kuat, dan itu seperti semburan gunung yang menyerang otaknya dengan ganas. Dari awal hingga akhir, Si Men Fan Jian dengan panik menekannya. Bagaimanapun, racun api Si Men Suan Xi masih bergantung pada Feng Wuchen. Melihat Feng Wuchen memasuki aula utama, Si Men Changkong dan yang lainnya sangat gembira. Tuan Muda Dewa Naga, Anda berada di alam tingkat ilahi, dan kekuatan jiwa Anda luar biasa. Tolong bantu Patriark menekan racun api. Si Men Changkong dengan cepat memohon. Feng Wuchen menatap Si Men Suan Xi dengan dingin. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Racun api Patriark Si Men telah menyerang jantungnya. Tidak mudah untuk menekannya. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya. Bahkan Tuan Muda Dewa Naga tidak bisa berbuat apa-apa. Si Men Changkong bertanya dengan kecewa, tertegun saat itu juga. Tentu saja, ada jalan, tapi Feng Wuchen baru menyelesaikan setengah kalimatnya, dan eselon atas di aula segera menjadi marah. Tapi apa? Si Men Changkong dengan cepat bertanya. Tapi racun api itu akan menyala kapan saja. Pil saya tidak bisa membasmi racun api itu. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya. Kemudian, dia mengeluarkan pil yang telah dia siapkan dan menyerahkannya kepada Si Men Changkong. Permukaan pil dipenuhi asap tebal, dan memancarkan aura yang sangat dingin. Membawa pil untuk menekan racun api bersamanya. Si Men Changkong mengerutkan kening dalam-dalam, tapi dia tidak terlalu memikirkannya. Dia segera memberikannya kepada Si Men Suan Zee, yang menjerit kesakitan, dan menelannya. Para eselon atas keluarga Si Men memandang Si Men Suan Zee dengan gugup. Tidak ada yang tahu apakah pil Feng Wuchen akan berhasil. Saat berikutnya, mereka menyadari bahwa mereka terlalu khawatir. Ketika pil masuk ke tenggorokannya, racun api Si Men Suan Zee dengan cepat dipadamkan. Dapat dikatakan bahwa hal itu mempunyai efek langsung. Ketika racun api menghilang, Si Men Suan Zee benar-benar roboh di lantai olah. Wajah tuannya pucat seolah-olah dia telah berumur puluhan tahun. Dia sangat kuyuh. Penyiksaan racun api sangat mengerikan. Racun api telah dipadamkan. Kakek! Si Men King adalah orang pertama yang bergegas dan membantu Si Men Suan Zee yang lemah berdiri. Terima kasih atas bantuanmu, Tuan Muda Dewanaga. Si Men Suan Zee dengan cepat menangkupkan tinjunya dan mengucapkan terima kasih. Meskipun dia mengucapkan terima kasih secara lisan, dia tidak berpikir demikian dalam hatinya. Besar! Ini bagus! Racun api patriark telah dipadamkan. Si Men Changkong menghela nafas lega dan benar-benar lega. Para eselon atas keluarga Si Men juga menghela nafas lega. Tapi saat mereka sedang bergembira, Feng Wuchen menuangkan air dingin lagi ke mereka. Jangan terlalu senang terlalu dini. Racun api patriark Si Men telah menyerang jantungnya. Saya tidak tahu berapa lama pil saya dapat menekannya. Racun api bisa menyala kapan saja. Patriark Si Men, selamat tinggal. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya dan berbalik meninggalkan Ola. Semua orang dari kuil naga juga pergi bersama Feng Wuchen, meninggalkan keluarga Si Men dalam kebingungan. Semua orang di keluarga Si Men tercengang. Feng Wuchen membawa semua orang dari kuil naga ke sini, apakah dia benar-benar di sini untuk menjadi tamu? Apakah dia tidak peduli dengan hidup atau mati Long Nityan? Racun api Si Men Suan Zee berkobar, dan Feng Wuchen masih menyelamatkannya. Apakah otaknya ditendang oleh seekor keledai? Tanda tanya besar muncul di benak semua orang di keluarga Si Men. 1604. Kuil naga. Ola utama. Melapor ke ketua aliansi, Si Men Suan Zee meminta audiensi. Hanya dia sendiri, seorang tentara memasuki Ola utama dan melapor dengan hormat. Dia di sini. Dia lebih cepat dari perkiraanku. Feng Wuchen sedikit terkejut. Lalu, dia berkata, biarkan dia masuk. Ya, prajurit itu segera meninggalkan Ola utama. Master aliansi memang bersifat kenabian. Ini baru tiga hari, dan benda lama itu ada di sini. Ye Tianwei mencibir. He he, ada pertunjukan bagus untuk ditonton. Lin Anda menyeringai. Semua orang di Ola utama memasang ekspresi sombong di wajah mereka, menunggu Si Men Suan Zee mempermalukan dirinya sendiri. Saudara Feng, bagaimana jika benda tua itu menggunakan long nitian untuk mengancammu agar menyerahkan resepnya? Ling Xiao Xiao bertanya dengan cemberut. Feng Wuchen merentangkan tangannya dan berkata, bahkan jika aku memberinya resepnya, dia tidak bisa memperbaikinya. Pada akhirnya, bukankah dia masih harus memohon padaku? Itu benar. Ling Xiao tersenyum manis. Setelah beberapa saat, Si Men Suan Zee memasuki Ola utama. Salam, Tuan Muda Dewa Naga. Si Men Suan Zee membungkuk dengan sopan. Patriark Si Men, silakan duduk. Aku ingin tahu apa yang membawamu ke kuil nagaku. Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum. Karena Tuan Muda Dewa Naga dapat memurnikan pil untuk menekan racun api, Anda harus punya cara untuk menghilangkannya. Si Men Suan Zee langsung ke pokok persoalan. Feng Wuchen mengangkat bahu dan berkata, Meskipun aku tidak ingin mengatakannya, dengan menyesal aku memberitahumu bahwa tidak ada cara untuk menghilangkan racun api. Para alkemis dan pemurni kuil naga semuanya fokus untuk menyingkirkan racun api. Racun api. Mereka tidak seburuk racun api Patriark Si Men. Jika Long Nityan menginginkan cara untuk menghilangkan racun api, Tuan Muda Dewa Naga dapat mempertimbangkannya. Ekspresi Si Men Suan Zee tidak berubah, dan dia tidak mempercayai omong kosong Feng Wuchen. Karena Feng Wuchen dapat memurnikan pil Dewa untuk menekan racun api, Si Men Suan Zee sangat yakin bahwa Feng Wuchen punya cara untuk menghilangkan racun api tersebut. Demi bertahan hidup, ia rela melepaskan Long Nityan yang ditangkap oleh pemadaman Sutian. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya lagi dan berkata, Saya juga ingin menukarnya, tetapi saya benar-benar tidak memiliki metode untuk mengusir racun api. Saya hanya memiliki pil obat. Jika saya memilikinya, apakah saya masih perlu memurnikan pil obat? Dan Suanyuan Mose, Si Men Suan Zee sedikit mengernyit. Patriark Si Men, mengapa kamu mempersulitku? Jika Anda tidak percaya kepada saya, tidak ada yang bisa saya lakukan. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum. Saat dia berbicara, Feng Wuchen sedikit memicu racun api di tubuh Si Men Suan Zee. Racun api tiba-tiba bergerak, dan wajah Si Men Suan Zee tiba-tiba berubah. Ini baru tiga hari dan sudah beraksi. Si Men Suan Zee terkejut. Namun yang membuat Si Men Suan Zee lega adalah racun api tersebut hanya bereaksi aneh dan tidak menyala. Patriark Si Men, racun apimu telah menyerang jantungmu. Bahkan jika ada cara untuk mengusir racun api itu, itu tidak ada gunanya. Selain pilku, tidak ada cara lain. Feng Wuchen berkata lagi. Bocah ini. Si Men Suan Zee sangat marah dan berkata dengan suara rendah, Tuan Muda Dewan Naga, Pak Tua tahu bahwa Anda punya cara untuk mengusir racun api. Anda hanya ingin mengendalikan keluarga Si Men. Jangan mengira Pak Tua tidak melakukannya tidak tahu. Ya, saya punya pil obat untuk menekan racun api. Bukankah tepat untuk mengendalikan Anda? Itu ide yang bagus. Feng Wuchen mengangguk. Jika Patriark Si Men tidak menyebutkannya, kami benar-benar tidak akan memikirkannya. Liu Qingyang berkata sambil tersenyum main-main. Master Aliansi, saran Patriark Si Men bagus. Keluarga Si Men tidak lemah. Kita bisa menggunakan kekuatan mereka untuk menghadapi kuil surgawi. Kata Yi Tian Xing dengan wajah serius. Si Men Suan Zee sangat marah. Wajah suramnya hampir meneteskan air. Bayangan angin. Kesabaran Pak Tua itu terbatas. Hidup dan mati Long Nitian dan Suanyuan Moze ada di tangan Pak Tua. Jika Anda tidak menyerahkan metode mengusir racun api, Anda bisa menunggu untuk mengumpulkan mayat mereka. Melihat negosiasi tidak membuahkan hasil, Si Men Suan Zee yang marah hanya bisa menggunakan Long Nitian dan Suanyuan Moze untuk mengancam Feng Wuchen. Itu adalah satu-satunya alat tawar-menawar yang dapat dia gunakan untuk bernegosiasi dengan Feng Wuchen. Sambil berpikir, Feng Wuchen diam-diam mengaktifkan racun api Si Men Suan Zee lagi. Racun api itu bergerak dengan keras lagi tanpa peringatan. Si Men Suan Zee tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan keringat dingin lagi. Apa yang sedang terjadi? Mengapa racun api bertingkah aneh? Saya belum pernah melihat situasi ini dalam beberapa hari terakhir. Si Men Suan Zee sangat ketakutan. Racun api berubah berulang kali tanpa pola apapun. Orang tua, kamu masuk ke kuil naga langit sendirian. Apa menurutmu tidak ada yang bisa menghentikanmu? Anda bahkan tidak bisa melindungi diri sendiri. Beraninya kamu mengancamku dengan Long Nitian dan Suanyuan Moze. Anda punya nyali. Tian Luo membuka mulutnya. Suaranya yang dingin dan menusuk tulang membuat orang gemetar. Paling-paling, kita akan bertarung sampai mati. Si Men Suan Zee berteriak dengan marah, tanpa rasa takut. Saat kata-kata itu keluar, wajah lama Si Men Suan Zee berubah lagi. Dia sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar. Hari ini merupakan ketiga kalinya terjadi perubahan. Si Men Suan Zee juga samar-samar merasa racun api akan beraksi hari ini. Jelas sekali, Feng Wuchen mengaktifkan kembali racun api di tubuhnya, seolah-olah dia sedang menggoda badut. Feng Wuchen dan yang lainnya melihat ekspresi ngeri Si Men Suan Zee setiap saat, dan diam-diam mereka tertawa di dalam hati. Kalau begitu, ayo bertarung sampai mati. Feng Wuchen mengangkat bahu dengan acuh tak acuh. Peng! Kata-kata Feng Wuchen jatuh. Racun api di tubuh Si Men Suan Zee tiba-tiba terbakar dengan suara teredam, dan asap tebal mengepul. Ah! Murid Si Men Suan Zee menyusut. Racun api itu muncul tanpa peringatan. Si Men Suan Zee segera berteriak seperti babi yang disembelih dan berguling-guling di tanah dengan panik. Racun api itu berbahaya. Semuanya, mundurlah. Jangan mendekat. Biarkan dia mengurus dirinya sendiri. Liu Qingyang adalah orang pertama yang berteriak, menandakan bahwa setiap orang harus meninggalkan Ola. Kamu sendiri yang mengatakannya, tapi orang yang akan mati lebih dulu adalah kamu. Patriark Si Men, jaga dirimu baik-baik. Feng Wuchen menghela nafas lalu berjalan keluar Ola. Tuan Muda Dewa Naga, selamatkan aku. Selamatkan aku. Siksaan racun api itu seperti seribu pedang yang menusup jantungnya. Rasanya juga seluruh tubuhnya dimakan semut pemakan manusia. Seluruh tubuhnya terbakar oleh api. Dengan jeritan yang menyayat hati, siapapun bisa membayangkan rasa sakit yang diderita Si Men Suan Zee. Si Men Suan Zee langsung mengaku kalah dan menjadi pengecut. Feng Wuchen menutup telinga dan berjalan keluar Ola. Di luar Ola, semua orang sudah tertawa. Ah! Si Men Suan Zee, yang berteriak dengan sedih, bergegas keluar dari Ola Utama. Seluruh tubuhnya menyemburkan api. Dia menahan rasa sakit yang tidak manusiawi dan memohon, Tuan Muda Dewa Naga, selamatkan aku. Berikan aku ramuannya. Apakah otakmu ditendang oleh keledai? Anda menangkap orang-orang kami, dan Anda ingin pemimpinnya menyelamatkan Anda. Kata Dewa Kekacauan dengan nada menghina. Yun Chong, lepaskan nitian panjang. Cepat! Ah! Si Men Suan Zee meraung kesakitan. Setiap sel di tubuhnya sepertinya terkoyak dan mengeluarkan darah. Liu Qing yang mencibir, bukankah kamu tadi sangat sombong? Mengapa kamu menjadi pengecut sekarang? Pemimpin, melepaskan Broter Long Nitian saja tidak cukup. Masih ada saudara Suanyuan, kata Ye Tianwei buru-buru. Kirim pesan ke keluarga Siahu segera. Segera lepaskan Suanyuan Moze. Ayo cepat! Si Men Suan Zee segera meraung, seperti wanita hamil yang kesakitan, yang sangat menyakitkan. 1606. Keluarga Si Men. Cepat! Keluarkan Long Nitian. Si Men Yun Chong meraung cemas. Yun Chong? Apa yang terjadi? Si Men Changkong mengerutkan kening. Racun api guru sedang beraksi di Istana Naga Suci. Ini adalah perintah dari guru. Penatua yang agung, kirim pesan kepada guru Siahu untuk melepaskan Suanyuan Moze. Kalau tidak, nyawa guru akan dalam bahaya. Si Men Yun Chong panik. Cepat! Biarkan dia pergi. Si Men Changkong terkejut dan segera memberi perintah. Pada saat yang sama, dia mengirim pesan kepada Tuan Siahu. Si Men Yun Chong segera dilarikan ke penjara terpidana mati. Penjara hukuman mati keluarga Si Men dibangun di bawah tanah. Ada banyak orang yang dikurung, bahkan ada bau amis di udara. Long Nitian, kamu bisa pergi sekarang. Si Men Yun Chong dengan cemas membuka pintu besi dan dengan sopan meminta Long Nitian keluar. Namun di detik berikutnya, Si Men Yun Chong tercengang. Pergi. Long Nitian membuka matanya dan menatap Si Men Yun Chong. Saya suka penjara terpidana mati keluarga Si Men. Nyaman. Saya tidak ingin keluar selama sisa hidup saya. Apa? Murid Si Men Yun Chong menyusut seperti tersambar petir. Dia membeku di tempat. Nyaman di penjara terpidana mati. Tidak ingin keluar. Si Men Yun Chong merasa ini adalah lelucon paling lucu yang pernah dia dengar. Tapi saat ini, dia ingin menangis. Sekarang, di saat kritis ini, Long Nitian masih enggan keluar. Dengan budidaya Long Nitian yang menakutkan, bahkan jika keluarga Si Men bisa menjebaknya, Long Nitian sudah merasakan racun api yang mengerikan dari istana Naga Suci. Dia juga menduga itu adalah Si Men Suansi. Long Nitian tidak bodoh. Faktanya, dia sangat pintar. Long Nitian, apakah ada yang salah dengan kepalamu? Mengapa kamu tidak pergi sekarang karena aku membiarkanmu pergi? Si Men Yun Chong tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi. Long Nitian tidak berbicara. Hai, apakah kamu tuli? Tidak bisakah kamu mendengarku? Kenapa kamu tidak pergi? Si Men Yun Chong meraung lagi. Long Nitian masih tidak berbicara. Melihat ini, Si Men Yun Chong benar-benar kehilangan kepercayaan dirinya. Kakak Long, Tuan Long, tolong bantu aku dan segera pergi. Aku mohon, oke, silakan pergi. Si Men Yun Chong segera berlutut dan memohon pada Long Nitian untuk meninggalkan penjara terpidana mati. Tapi Long Nitian tetap tidak bergerak. Kakek Long, kamu ingin keluar apa? Si Men Yun Chong bertanya dengan wajah menangis. Bukan tidak mungkin, tapi itu tergantung ketulusanmu. Long Nitian menyeringai. Mendengar ini, wajah Si Men Yun Chong menjadi pucat, dan dia menangis. Di sisi lain, Suanyuan Moze keluar begitu saja dari sel kematian. Namun, dia telah mengambil kesempatan untuk membuat kekacauan, menghancurkan beberapa istana keluarga Siahu dan melukai puluhan kaisar surgawi. Fiu, saya sudah tenang. Suanyuan Moze menghela nafas dalam-dalam dan berkata datar. Tak seorang pun dari rumah Siahu berani menghentikannya. Haus Patriar Siahu dan para eksekutif seniornya tampak seperti binatang buas yang mengamuk. Yang mereka inginkan hanyalah menguliti Suanyuan Moze hidup-hidup. Namun saat ini, mereka tidak berani berbuat apa-apa. Ini semua salahmu sehingga tanganku sakit. Beri saya 50 miliar kristal untuk pengobatan saya, Suanyuan Moze berkata dengan tenang. 50 miliar kristal, rumah Patriar Siahu dan yang lainnya memucat. Dia telah melukai puluhan kaisar surgawi dan menghancurkan beberapa istana besar, dan sekarang dia meminta 50 miliar kristal untuk mengobati tangannya. Apakah dia mencoba menipu mereka seperti ini? Suanyuan Moze, jangan memaksakan keberuntungan Anda. Pergi dari hadapanku. Siahu Tianong meraung dengan gigi terkatup. Niat membunuhnya melonjak. Yang dia inginkan hanyalah mencabik-cabik Suanyuan Moze dan menginjaknya ribuan kali. Kamu tidak perlu pelit, kan? 50 miliar kristal adalah hal yang mudah bagi rumah Siahu. Suanyuan Moze memutar matanya. Wajah Patriar Siahu dan ketiga tetua gelap dan suram. Baiklah, lupakan saja kalau kamu tidak mau memberikannya padaku. Saya akan tinggal di sel kematian selama setengah bulan lagi. Tanganku seharusnya sudah sembuh total. Suanyuan Moze mengangkat bahu ketika dia melihat wajah suram tuan rumah Siahu dan yang lainnya, dan hendak menuju penjara terpidana mati. Rumah Patriar Siahu dan yang lainnya memucat, hampir mengalami serangan jantung. Di sini, langsung, langsung, keluarga Patriar Siahu berkata dengan tergesa-gesa. Rumah Siahu sekarang berada di kapal yang sama dengan rumah Simen. Jika rumah Simen selesai, rumah Siahu juga akan selesai. Lebih tepatnya begitu, kepala keluarga Siahu masih yang paling berterus terang. Suanyuan Moze berseri-seri. Pada saat ini, Simen Suanzi masih menderita rasa sakit luar biasa yang disebabkan oleh racun api. Asap tebal mengepul dari kuil Dewa Naga. Mereka yang belum mengetahuinya akan mengira kuil Dewa Naga sedang terbakar. Sehari terasa seperti setahun. Saat itu, di kehampaan yang jauh, gelombang aura tirani meresap ke udara. Tuan Muda, mereka ada di sini. Long Ji tertawa gembira, tatapan semua orang mengarah ke langit di kejauhan. Tapi sekali melihat, semua orang di kuil Dewa Naga, termasuk Feng Wuchen, tercengang. Pemandangan itu jelas merupakan sebuah keberadaan yang tak terlupakan dalam hidup mereka. Di kejauhan, orang-orang yang datang adalah tiga tetua agung rumah Simen dan lebih dari selusin pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi. Di antaranya adalah Long Nitian. House Simen sebenarnya menggunakan sedan pengantin cantik untuk membawa Long Nitian kemari. Yang membawa sedan itu adalah tiga tetua agung dan Simen King. Lebih dari selusin pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi mengikuti di belakang dan menyebarkan bunga. Itu hanyalah kemunculan versi Jiu Mozi yang diperkuat. Kepura-puran ini melayang. Semua orang di kuil Dewa Naga ketakutan. Tidak, tidak mungkin. Long Ji gemetar dan menggosok matanya dengan keras. Tiga tetua agung dan tuan muda rumah Simen sebenarnya menggunakan sedan pengantin untuk membawa Yang Mulia kembali. Mata Long Yun hampir keluar, wajahnya penuh rasa tidak percaya. Apakah aku melihat sesuatu? Itu bekerja. Liu Qingyang dan yang lainnya tercengang. Wajah ketiga tetua agung rumah Simen, Simen King, dan yang lainnya sangat suram. Mereka semua tampak seperti akan memakan seseorang tanpa memuntahkan tulangnya. Namun bagi Simen Suan Zi, mereka hanya bisa bertahan. Ini adalah kehilangan muka yang sangat besar. Sedan pengantin itu mendarat dengan mantap di alun-alun. Long Ni Tian perlahan keluar. Tuan muda, Long Ni Tian membungkuh hormat. Feng Wu Chen terdiam. Yang Mulia, Anda terlalu hebat, bukan? Rumah Simen benar-benar menggunakan sedan pengantin untuk membawamu kembali. Long Qing berkata dengan kaget. Semua kejutan yang dia alami sejak dia masih muda tidak begitu mengejutkan seperti hari ini. Long Ni Tian berkata tanpa daya, saya juga bingung. Mereka bersikeras mengeluarkan saya dari sel kematian. Mereka menangis dan berlutut, saya tidak punya pilihan, hati saya melunak, dan saya menyuruh mereka untuk menunjukkan ketulusan, dan inilah hasil. Simen Changkong dan yang lainnya sangat marah. Yang mereka inginkan hanyalah menemukan lubang untuk bersembunyi. Hahaha, hahaha. Orang-orang di kuil Dewa Naga tertegun sejenak. Kemudian, mereka tidak bisa menahan tawa begitu keras hingga air mata keluar dari mata mereka. Simen Changkong dan yang lainnya sangat marah. Mata mereka merah. Tuan Muda Dewa Naga, Long Ni Tian telah diundang. Bisakah dia membantu tuannya menekan racun api sekarang? Simen Yun Chong memandang Feng Wuchen dengan memohon. Suanyuan belum datang. Tidak perlu terburu-buru. Tuan rumah Simen tidak akan mati. Hanya saja racunnya akan menyerang jantungnya lebih dalam. Feng Wuchen tersenyum tipis. Lebih dalam. Wajah orang-orang di rumah Simen berubah menjadi hijau. Mereka diam-diam menyesal telah memprovokasi monster seperti itu. 1607 Tuan Muda Dewa Naga, berikan kepada kepala keluarga pil obat untuk menekan racun api terlebih dahulu. Suanyuan Moze telah dibebaskan. Saya jamin dengan hidup saya. Simen Fan Jian berkata dengan cemas. Tuan Muda Dewa Naga, Tuan Dewa Naga, mohon segera bertindak. Kakekku, dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Simen King tidak peduli tentang identitasnya sebagai Tuan Muda dan buru-buru memohon. Ni Tian, kamu baik-baik saja. Feng Wuchen memandang Long Ni Tian dan bertanya, sama sekali mengabaikan orang-orang keluarga Simen. Long Ni Tian berkata, saya baik-baik saja. Luka saya sudah sembuh. Orang-orang keluarga Simen tidak berdaya, wajah mereka penuh kepanikan dan kekhawatiran. Mereka hanya bisa menyaksikan Simen Suan Zi disiksa oleh racun api tanpa daya. Beberapa menit kemudian, suara robekan di udara terdengar dari Cakrawala. Suanyuan Moze kembali. Tidak ada seorang pun dari keluarga Siahu yang datang. Jelas, mereka tidak mampu kehilangan muka ini. Suanyuan, ada apa denganmu? Kembali sangat lambat. Tidakkah Anda melihat kepala keluarga Simen sedang menunggu guru membantunya menekan racun api? Semua orang sekarat karena kecemasan. Skyluo berkata dengan ekspresi mencelah. Ya, untuk berpikir bahwa kamu adalah Kaisar Langit Kedelapan. Bukankah kamu kembali dengan cepat? Ini membuang banyak waktu. Kamu lihat betapa sakitnya kepala keluarga Simen dan tidak tahu bagaimana menunjukkan kepeduliannya, kata Ao King Kesal. Kedua orang itu saling bergema. Mereka benar-benar berada pada level akting raja. Yang lain juga mulai mengkritik satu demi satu. Orang-orang keluarga Simen hampir marah hingga mereka memuntahkan tiga liter darah. Sungguh cemas. Benar-benar kekhawatiran yang luar biasa. Itu semua tidak masuk akal. Cemas dan masih ingin mobrol. Mereka sama sekali tidak cemas, semuanya memendam mentalitas menonton pertunjukan. Mereka semua berharap agar Simen Suan Zil lebih menderita. Tuan Muda Dewan Naga, Suanyuan Moze juga sudah kembali. Bisakah kita mulai? Simen King memohon dengan lembut, menatap Feng Wuchen dengan menyedihkan. Tuan Muda Dewan Naga, segera matikan racun api untuk kepala keluarga, kata Simen Changkong dengan cemas. Suanyuan, bukannya aku ingin mengkritikmu, tapi kamu menjadi semakin melanggar hukum. Nyawa manusia dipertaruhkan, tahukah kamu? Feng Wuchen mencaci maki, sepenuhnya memperlakukan Simen Changkong dan Simen King sebagai udara, bahkan tidak memandang mereka sekilas. Wajah tua Simen Changkong berkedut hebat. Pria tua. Teleport. Benar, teleport. Tuhan. Diminta. Bagaimana mungkin saya tidak marah? Karena marah, dia menghancurkan enam istana rumah Siahu dan melukai tiga belas kaisar surgawi. Bahkan tanganku sakit karena pukulan itu. Itu kerugian besar, jadi saya dengan santai meminta mereka memberi saya lima puluh miliar kristal untuk mengobati tangan saya. Tentu saja itu kristal yang banyak. Bagaimana jika salah satunya hilang? Saya tidak bisa membiarkan keluarga Siahu dicap sebagai orang yang tidak dapat dipercaya. Bukan. Menghancurkan enam istana dan melukai tiga belas kaisar langit agung masih merupakan kerugian. Dia dengan santai meminta mereka memberinya lima puluh miliar kristal. Ini hanyalah permintaan yang selangit. Dia telah menipu rumah Siahu hingga lima puluh miliar kristal dan khawatir dengan reputasi rumah Siahu. Logika omong kosong macam apa ini? Orang-orang di kuil naga tercengang lagi. Semua orang dari keluarga Simen ketakutan saat mereka menatap Suanyuan Moze dengan linglung. Siapapun bisa membayangkan ekspresi ganas di wajah keluarga Siahu. Suanyuan, kamu. Kamu benar-benar meminta lima puluh miliar kristal. Grandmaster jurang kuno menelan ludahnya dan bertanya. Dia memandang Suanyuan Moze dengan bingung. Bukankah itu terlalu sedikit? Suanyuan Moze juga tertegun sejenak. Semua orang dari keluarga Simen pingsan karena marah. Tuan, saya telah menghitungnya dengan cermat sepuluh kali. Lima puluh miliar kristal, tidak kurang satu pun. Semuanya ada di dalam cincin penyimpanan ini, kata Suanyuan Moze dengan hormat dan menyerahkan cincin penyimpanan itu kepada Feng Wuchen. Astaga, Suanyuan Moze sebenarnya menghitungnya sepuluh kali. Berapa banyak waktu yang dia buang? Semua orang dari keluarga Simen sangat marah hingga asap keluar dari tujuh lubang mereka. Semua orang dari kuil naga diam-diam mengacungkan jempol pada Suanyuan Moze. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu bahwa Suanyuan Moze sengaja membuang-buang waktu? Kali ini, kuil naga berada dalam bahaya, tapi itu adalah berkah tersembunyi. Long Nityan dan Suanyuan Moze tidak hanya aman dan sehat, tetapi mereka juga memanfaatkan kelemahan keluarga Simen. Sekarang, mereka bahkan menipu rumah siahu sebesar 50 miliar kristal dan mengambilnya kembali dengan bunga. Sudah sepuluh menit sejak Suanyuan Moze kembali, Feng Wuchen masih tidak berniat membantu Simen Suan Zee menekan racun api. Semua orang dari kuil naga berbicara dengan keras di alun-alun. Hal ini membuat semua orang dari keluarga Simen sangat marah hingga paru-paru mereka akan meledak. Orang harus tahu bahwa Simen Suan Zee masih berteriak dan berguling-guling di tanah. Apakah yang dia katakan tentang rasa cemas akan kematian itu omong kosong? Di mana kekhawatirannya? Dia hanya berbohong melalui giginya. Dia tidak punya hati nurani sama sekali. Bajingan, dia lebih buruk dari bajingan. Tuan muda dewa naga, bisakah kamu menekan racun api untuk tuan rumah? Simen Cangkong bertanya dengan suara yang dalam sambil menahan keinginan untuk menamparkan Feng Wuchen sampai mati. Aiyah. Feng Wuchen menamparkan kepalanya dengan keras dan berkata, Lihat ingatanku, aku lupa tentang tuan rumah Simen. Aku benar-benar minta maaf, segera, segera. Lupa. Simen Suan Zee meratap seperti hantu dan melolong seperti serigala, kamu tidak bisa mendengarnya. Dengan suara sekeras itu, bahkan orang mati pun akan ketakutan saat bangun. Feng Wuchen mengeluarkan pil obat. Dalam sekejap, dia sudah memberikan pil obat kepada Simen Suan Zee. Racun api yang ditakuti semua orang tidak dapat melukai Feng Wuchen sedikitpun. Semua orang dari keluarga Simen kembali terkejut. Namun mereka tidak terlalu memikirkannya. Setelah Simen Suan Zee meminum pil obat, racun api segera dipadamkan. Dapat dikatakan bahwa efeknya langsung terasa. Dengan hilangnya racun api, wajah lama Simen Suan Zee menjadi pucat dan tidak berdaya. Melirik Feng Wuchen dengan kejam, Simen Suan Zee meraung dengan suara rendah, pergi. Semua orang dari keluarga Simen segera terbang menjauh, tidak ingin membodohi diri mereka sendiri. Penghinaan hari ini bisa dikatakan terpatri dalam di jiwa keluarga Simen. Tuan rumah Simen, aku tidak akan mengantarmu pergi. Selamat datang di kuil naga lain kali. Feng Wuchen tertawa keras. Engah. Mengangkat kuil naga, Simen Suan Zee, yang terbang tinggi di langit, sangat marah hingga dia memuntahkan seteguk darah. Menderita, sungguh menyedihkan. Setelah disiksa oleh Feng Wuchen dua kali, tulang tua Simen Suan Zee tidak akan mampu menahan penyiksaan ketiga. Tuan rumah, tuan rumah, semua orang di keluarga Simen terkejut. Haha, semua orang dari kuil naga tertawa terbahak-bahak. Rubah tua, kamu masih belum berpengalaman untuk bertarung denganku. Feng Wuchen tertawa jahat. Guru, Zhu Mietian memiliki kekuatan seorang guru surgawi. Ini tidak mudah untuk dihadapi. Long Nityan mengerutkan kening, ekspresinya serius. Feng Wuchen mengerutkan kening dan berkata, saya akan pergi ke klan binatang spiritual. 1608. Makam Surgawi. Feng Wuchen muncul di langit di atas hutan berwarna-warni. Makam surgawi seperti dunia abadi lainnya. Ratusan bunga bermekaran dan energi spiritual yang kaya menyuburkan tanaman. Itu penuh vitalitas dan misteri. Makam surgawi benar-benar tempat yang bagus. Ada banyak tanaman obat. Feng Wuchen tersenyum dan berkata pada dirinya sendiri. Sungguh mengecewakan. Sepertinya kamu hanya peduli pada ramuan obat di makam surgawi. Suara kecewa terdengar. Itu adalah Menzan dari klan binatang roh. Jika Anda memikirkan tanaman obat, tentu saja Anda punya pil obat. Feng Wuchen tersenyum tipis. Dia kembali menatap Menzan dan mengeluarkan botol gyok. Ini, Menzan melihatnya dengan ragu. Itu adalah pil kuno yang ditinggalkan oleh nenek moyang para dewa naga, pil surga pembakaran samsara. Dengan alam kaisar langit tingkat ke-7 Anda saat ini, satu pil dapat memungkinkan Anda untuk melangkah ke alam kaisar langit tingkat ke-8. Dua tersisa untukmu. Jamu yang dibutuhkan untuk memurnikan pil jenis ini terlalu langka. Selain alam surgawi primitif, hanya makam surgawi yang harus ada, kata Feng Wuchen acuh tak acuh. Dari alam kaisar langit ke-7 ke alam kaisar langit ke-8. Ekspresi Menzan berubah dan dia melihat botol gyok itu dengan tidak percaya. Menzan menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Jelas sekali, dia tidak mempercayai omong kosong Feng Wuchen. Dia hanya merasa Feng Wuchen sedang memikirkan tentang ramuan obat di makam surgawi lagi. Menurut pendapat Menzan, jika ada pil yang begitu kuat, Feng Wuchen pasti sudah meningkatkan budidayanya sejak lama. Kamu bisa berkomunikasi dengan tanaman di makam surgawi. Kamu bisa merasakan siapapun yang masuk. Bahkan jika aku sepenuhnya menahan auraku, kamu masih bisa merasakannya. Feng Wuchen tersenyum. Katakan padaku, mengapa kamu datang ke klan binatang roh kali ini? Kata Menzan. Lihat apa yang kamu katakan. Aku tidak bisa ikut bermain. Feng Wuchen memutar matanya. Klan binatang roh sangat jelas tentang situasi di alam surgawi. Anda harus tahu bahwa klan binatang roh adalah yang terbaik dalam mengumpulkan informasi. Menzan mengangkat bahu. Aku sudah membunuh penguasa agung istana surgawi. Kata Menzan. Aku sudah menebaknya. Namun, balas dendam huir belum berakhir, kata Feng Wuchen serius. Cahaya terang melintas di kedalaman matanya. Empirean telah bangkit. Pertempuran besar akan segera tiba, kata Menzan dengan sungguh-sungguh. Seperti yang diharapkan, Feng Wuchen menganggup dan berkata, mereka datang lebih cepat dari yang saya perkirakan. Apa rencanamu? Dengan kultivasi Anda saat ini, Anda bukan tandingan Empirean. Terlebih lagi, saya dapat merasakan bahwa Zumyetian juga memiliki kekuatan seorang Empirean, kata Menzan. Sekarang tampaknya kuil Dewa Naga dan Dewa Naga berada di atas angin. Semua kekuatan besar di delapan wilayah berada di bawah kendalimu. Bahkan jika kamu memiliki ratusan orang yang menanggapi panggilanmu, kamu masih belum cukup kuat. Peran kekuatan besar hanya untuk mendukung Anda. Mereka tidak dapat membantu Anda sama sekali. Di bawah seorang Empirean, semuanya adalah semut. Di hadapan kekuatan absolut, semua orang akan merasa takut. Berapa banyak orang yang berani menentang seorang Empirean? Bahkan pemimpin Dewa Naga bukanlah tandingan Empirean. Menurutku, kekuatan ilahi surgawi Empirean telah mengalami perubahan. Kekuatannya luar biasa kuat. Terakhir kali kamu masuk ke domain Dewa secara kebetulan. Meskipun kamu telah memperoleh kekuatan besar, kamu belum menguasai domain Dewa. Bahkan jika kamu dapat mengendalikan keluarga Simen dan keluarga Siahu, dengan bantuan keluarga Helian, kamu masih belum mempunyai kesempatan untuk memenangkan pertarungan ini. Dengan kekuatanmu saat ini, kamu bahkan tidak bisa mengalahkanku. Bagaimana kamu akan menghadapi seorang Empirean? Menzan dengan hati-hati menganalisis situasi domain surga. Dari kata-kata Menzan, orang dapat mengatakan bahwa Menzan mengetahui situasi wilayah surga seperti punggung tangannya. Feng Wuchen menyilangkan tangan di depan dada dan menopang dagunya dengan tangan kanan. Dia berkata, Ramuan ini sudah lama menatapku. Ada sesuatu yang tidak beres denganku. Aku harus membunuhnya. Menzan. Melihat Feng Wuchen dengan ceroboh menjarah Ramuan berharga, Menzan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata. Bisakah domain dewa benar-benar mengalahkan seorang Empirean? Feng Wuchen tiba-tiba bertanya. Menzan menggelengkan kepalanya dan berkata, kecuali kamu melangkah ke alam Empirean. Tahukah kamu apa yang paling ditakuti oleh seorang Empirean? Feng Wuchen bertanya lagi. Takut pada apa? Menzan benar-benar tidak tahu apa yang ditakuti oleh seorang Empirean. Takut padaku. Feng Wuchen menyeringai dengan ekspresi bangga. Menzan hampir pingsan saat mendengar ini. Baiklah, aku sudah meminum sebagian besar ramuannya. Aku permisi dulu. Feng Wuchen tersenyum tipis dan melambaikan tangannya sebelum berbalik. Namun, saat Feng Wuchen berbalik, senyuman di wajahnya menghilang dan sedikit kesedihan dan kesepian muncul. Tidak ada peluang untuk menang. Bahkan jika kamu berkata begitu, sepertinya tidak ada peluang untuk menang. Feng Wuchen menghela nafas dalam hatinya dan kemudian menghilang dalam sekejap. Apakah karena Wu Er, Menzan mengerutkan kening dan melihat ke tempat Feng Wuchen menghilang. Pemimpin, saya dapat melihat bahwa Longzun tidak ingin klan binatang roh kita mengambil risiko. Namun, apakah Longzun benar-benar tidak memiliki peluang untuk menang? Apakah prediksi Anda akurat? Menfang bertanya sambil melintas. Dia sudah menebak bahwa tidak ada peluang untuk menang, jadi dia tidak ingin melibatkan klan binatang roh kita. Namun, Longzun adalah satu-satunya variable. Apakah dia bisa membalikkan keadaan atau tidak tergantung padanya? Menzan menghela nafas. Variable. Balikan situasinya. Menfang terkejut. Di Aula Utama Keluarga Simen. Biarkan dia pergi. Tidak mudah bagi saya untuk menangkap ikan. Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa Anda membiarkan dia pergi? Zhu Mietian sangat marah dan aura pembunuh yang kuat menyelimuti seluruh keluarga Simen. Racun api di tubuh lelaki tua itu pecah dan tidak bisa dipadamkan. Ketiga tetua tidak bisa menekan racun api itu. Jika racun api itu tidak bisa dipadamkan, lelaki tua itu akan mati. Hanya ramuan Winsado yang bisa menekannya. Itu, pak tua tidak punya pilihan lain, kata Simen Xuanzi dengan suara rendah. Hanya ramuan Winsado yang bisa menekan racun api. Maksudmu nyawamu ada di tangannya. Apakah kamu tidak takut aku akan membunuhmu? Zhu Mietian menyipitkan matanya dan aura pembunuh melonjak. Tekanan yang mengerikan membuat orang merasa seperti akan mati. Tuan Mudasu, meskipun Anda memiliki kekuatan guru surgawi sekarang, kekuatan itu akan habis. Jangan lupa bahwa pak tua adalah master prasasti ilahi. Jika Anda ingin membunuh pak tua, saya khawatir Anda tidak akan melakukannya. Tidak mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Simen Xuanzi berkata dengan nada mendominasi. Dia tidak bisa lagi mentolerir penghinaan Zhu Mietian. Apa yang bisa dilakukan oleh Divine Rune padaku? Zhu Mietian mencibir, wajahnya penuh penghinaan. Jika itu masalahnya, Tuan Mudasu bisa mencobanya. Simen Xuanzi berkata dengan suara rendah. Wajah lamanya benar-benar dingin dan auranya yang melonjak meledak. Simen Xuanzi tidak bercanda. Para petinggi keluarga Simen mau tidak mau mengeluarkan keringat dingin. Mereka semua ketakutan dan panik. Zhu Mietian melintas dan meraih tenggorokan Simen Xuanzi dalam sekejap mata. Ia berkata dengan nada meremehkan, kau bahkan bukan seorang guru kuasi surgawi. Beraninya kau menjadi sombong di hadapanku. Anda sedang mendekati kematian. Tidak, Tuan Mudasu, mohon belas kasihan. Simen Changkong kaget. Kakek, Simen King sangat terkejut. Namun, tubuhnya tidak bisa bergerak karena aura mengerikan Zhu Mietian. Mati, Zhu Mietian berteriak dingin. Dia langsung meremukan tenggorokan Simen Xuanzi. Kekuatan mengerikan itu langsung menghancurkan kepala Simen Xuanzi. Dia sudah mati. Zhu Mietian membunuh tanpa ragu-ragu. Dia berdarah dingin dan kejam. 1609. Apakah hanya itu yang bisa dilakukan Kaisar Langit ke-9? Omong kosong apa guru prasasti ilahi. Kamu hanya sampah di mataku. Zhu Mietian mencibir dengan jijik. Pemimpin keluarga. Kakek. Para petinggi keluarga Simen sangat ketakutan. Mata mereka terbuka lebar ketakutan. Zhu Mietian benar-benar membunuh Simen Xuanzi. Zhu Mietian. Anda bajingan. Simen King meraung marah. Matanya merah saat dia menyerang Zhu Mietian dengan aura pembunuh. Ledakan. Uff. Zhu Mietian melambaikan tangannya dan terjadi ledakan keras. Simen King memuntahkan seteguk darah dan terbang mundur, menciptakan lubang besar di tangga. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Zhu Mietian berkata dengan nada menghina. Tatapan dinginnya menyapu seluruh anggota keluarga Simen. Mereka semua gemetar ketakutan dan tanpa sadar melangkah mundur. Hati semua orang hancur saat mereka benar-benar terpana. Zhu Mietian, kamu bajingan. Kamu. Beraninya kamu membunuh pemimpin keluarga kami. Simen Changkong menunjuk Zhu Mietian dengan jari gemetar. Pemimpin keluarga kita telah terbunuh. Pemimpin keluarga kami telah terbunuh. Para ahli dari keluarga Simen berteriak ketakutan. Diam. Zhu Mietian berteriak dingin. Auranya menyebar dan membuat takut para petinggi keluarga Simen. Mereka menutup mulut mereka. Simen Changkong menutup mulutnya dengan kedua tangan. Hatinya berdarah saat menyaksikan kakeknya dibunuh tanpa daya. Matanya dipenuhi ketakutan dan air mata. Hidup Simen Suan Zi ada di tangan Feng Wuchen. Apakah Anda ingin berada di tangan Feng Wuchen? Membunuh Simen Suan Zi sama dengan menyelamatkan keluarga Simen. Zhu Mietian berkata dengan percaya diri. Memang benar, dengan kematian Simen Suan Zi, Feng Wuchen tidak lagi dapat mengendalikan keluarga Simen. Jika kamu tidak ingin mati, sebaiknya kamu tidak menjadi musuhku. Kalau tidak, aku tidak keberatan menghancurkan keluarga Simen. Apakah kamu mengerti? Zhu Mietian berkata dengan dingin, tanpa emosi manusia. Iya-iya-iya, para petinggi keluarga Simen mengangguk ketakutan. Zhu Mietian memiliki kekuatan yang sangat menakutkan, dan eselon atas keluarga Simen tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka hanya bisa menekan rasa sakit yang tak ada habisnya di hati mereka. Huh, Zhu Mietian mencibir dengan jijik dan menghilang dalam sekejap. Di mata Zhu Mietian, keluarga Simen tidak lebih dari seekor semut. Hidup dan mati mereka tidak penting sama sekali. Kakek, Simen King bergegas maju dengan ketakutan, wajahnya dipenuhi kesedihan. Simen cangkong tidak mampu menahan pukulan seberat itu. Penglihatannya menjadi hitam, dan dia pingsan. Tetua Agung, penatua yang hebat, semua orang dari keluarga Simen merasa seolah-olah langit akan runtuh. Keluarga Simen aristokrat adalah keluarga aristokrat yang tersembunyi. Awalnya, mereka hidup damai satu sama lain. Keluarga mereka makmur dan berkuasa. Tetapi karena Feng Wuchen, mereka menjadi seperti itu. Tentu saja, akar dari segala kejahatan tetaplah keuntungan. Pada saat itu, jika bukan karena masalah cincin penyimpanan, keluarga Simen tidak akan sampai pada langkah ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Kepala keluarga sudah meninggal. Siapa yang bisa memberitahuku apakah ini nyata? Ini tidak nyata. Keluarga Simen kita sudah selesai. Para ahli keluarga Simen telah benar-benar kehilangan kemauan dan semangat juang mereka. Dengan kematian Simen Suansi, keluarga Simen seperti sepiring pasir lepas. Kedua, penatua kedua, apa? Apa yang harus kita lakukan? Simen Fangian bertanya dengan ketakutan. Pikirannya kosong. Tetua kedua telah lama kehilangan jiwanya. Wajah tuanya tampak seperti sudah berumur puluhan tahun. Dia sudah terduduk di tanah, lumpuh. Para petinggi keluarga Simen benar-benar pasrah dengan nasib mereka. Kuil layak surgawi. Ola utama. Tuan muda, Anda. Anda benar-benar membunuh Simen Suansi. Suge Uji bertanya dengan mata lamanya terbuka lebar. Bagaimana itu bisa palsu? Zu Mietian berkata dengan nada meremehkan. Benda tua itu pantas mati. Dia tidak bisa mengendalikan racun api. Setelah itu berkobar, dia pasti akan mati. Hanya pil Longzun yang bisa membantunya menekan racun api. Artinya keluarga Simen dikendalikan oleh Longzun. Saya membunuhnya demi gambaran besarnya. Ayah, dalam pertempuran sebelumnya, semua ahli dari kuil surgawi yang layak dimusnahkan. Dewa surgawi yang tersisa tidak berguna. Keluarga Simen dan keluarga Siahu dapat membantu kami. Jika kita tidak membunuh Simen Suansi, seluruh keluarga Simen akan dikendalikan oleh Longzun. Ini sangat merugikan kami. Zu Mietian memandang pria parubaya yang sedang beristirahat dengan mata tertutup. Pria parubaya itu adalah Zuhun, yang mulia surgawi. Wajah Zuhun tanpa ekspresi. Aura luas yang menyebar dari tubuhnya seperti gunung. Ini memberi orang perasaan bahwa tidak mungkin untuk dilampaui. Zuhun perlahan membuka matanya. Dua sinar cahaya keluar dari mereka. Dia berkata dengan acuh tak acuh, bodoh. Wajah Zu Mietian menegang. Di saat yang sama, jejak kemarahan melonjak di dalam hatinya. Perasaan niat baiknya diperlakukan sebagai niat buruk. Perasaan tidak diakui. Membuatnya sangat tidak nyaman. Namun, Zu Mietian tidak berani mengatakan apapun. Simen Suansi adalah master prasasti ilahi. Seberapa kuat jiwanya? Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa membunuhnya? Zuhun berkata tanpa ekspresi. Jiwa, wajah Zu Mietian tiba-tiba berubah. Dia tidak memperhatikan hal ini. Dia juga tidak melihat adanya perubahan pada jiwa Simen Suansi. Zu Mietian sangat marah. Dia hanya peduli untuk bersikap tangguh. Bagaimana dia bisa peduli dengan jiwa Simen Suansi? Kamu benar, guru surgawi. Jiwa Simen Suansi sangat kuat. Dia tidak akan dibunuh dengan mudah. Tuan muda memaksa keluarga Simen menjadi musuh kita. Tuan Guigou mengangguk. Tetua agung berusaha keras untuk memecah belah ketiga keluarga. Sayangnya, Tuan muda menghancurkannya. Kata Tuan Guigou. Aku, Zu Mietian ingin membantah tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Dia sangat malu. Wajahnya merah dan dia sangat cemberut. Tuan Guigou, Anda melebih-lebihkan. Ketiga keluarga itu bukan apa-apa. Guru surgawi telah bangkit. Bahkan Dewa Naga tidak dapat melakukan apapun terhadap kita. Kata penjaga Tensou. Dia ingin berbicara mewakili Zu Mietian. Apa budidaya Longzun sekarang? Zu Hun bertanya dengan suara yang dalam. Dalam pertempuran terakhir, Longzun melangkah ke alam dewa secara kebetulan. Oleh karena itu, dia menerobos alam kaisar surgawi tingkat pertama. Dia seharusnya berada di alam kaisar surgawi tingkat ketiga sekarang. Dia belum menguasainya alam dewa. Dia bukan ancaman. Kata Zu Mietian. Longzun sudah berada di alam kaisar surgawi tingkat kelima. Tuan Guigou berkata dengan acuh tak acuh. Apa? Tingkat kelima. Zu Mietian terkejut dan berkata, Bagaimana ini mungkin? Ini belum lama. Bagaimana budidayanya bisa menembus ke alam kaisar surgawi tingkat kelima? Dalam waktu kurang dari dua bulan, dia naik empat level. Penjaga Tensou dan yang lainnya tercengang. Saya tidak menyangka Longzun akan terlahir kembali setelah beberapa dekade. Itu benar-benar mengejutkan dan mengejutkan saya. Saya tidak menyangka dia akan kembali ke puncak kultifasinya hanya dalam beberapa dekade. Zhu Hun sedikit mengernyit. Dia tidak bisa tidak mengingat pertempuran dengan Longzun. Tuan surgawi, anak ini tidak bisa diremehkan. Dia telah melangkah ke alam dewa di keempat alam. Tuan Guigou berkata dengan sungguh-sungguh. Dia sangat takut pada Feng Wuchen. 1610. Tuan Guigou, Anda menghina guru surgawi. Tensou menatap Tuan Guigou dengan dingin dan berkata, bagaimana Longzun bisa dibandingkan dengan guru surgawi. Dia memang tak tertandingi dalam empat wilayah besar, tetapi dengan budidaya Kaisar Langit Kelima, seorang Empirean dapat mencubitnya sampai mati dengan satu jari. Seberapa besar badai yang bisa ditimbulkan oleh penguasa naga. Tuan Guigou terdiam. Tensou tidak berbohong. Long Tianzhou bahkan tidak peduli dengan kekuatan Suhun, apalagi Feng Wuchen. Tidak ada seorang pun di dunia surga yang mampu menandingi guru surgawi. Ayah, ayo hancurkan Dewa Naga. Budidaya Longzun telah meningkat pesat. Kita tidak bisa membiarkan dia menjadi lebih kuat. Kata Zhu Mietian. Dia tidak sabar untuk menghancurkan para Dewa Naga. Apakah ada berita tentang potret kekosongan Jalan Surgawi? Suhun bertanya sambil melihat orang-orang di aula. Berengsek, Zhu Mietian mengepalkan tangannya saat dia diabaikan oleh Suhun sekali lagi. Suge Wuji berkata dengan hormat, Tuan Langit, manik kristal asli ada di tangan Kaisar Roh. Itu mencatat potret kehidupan mengambang Jalan Surgawi, tetapi diambil oleh penguasa naga. Gua Raja Neterward juga menemukan sesuatu, tapi karena penundaan pertempuran, Gua Raja Neterward diambil oleh orang lain. Tiga penjaga agung, temukan potret kekosongan Jalan Surgawi sesegera mungkin. Aku hanya akan memberimu waktu satu bulan. Kata Zhu Hun. Ya, guru surgawi, Ten Soho dan dua lainnya menerima perintah dengan hormat, tapi mereka sudah basah kuyup oleh keringat dingin. Mereka tidak berani membayangkan konsekuensinya jika mereka tidak dapat menemukan potret kekosongan Jalan Surgawi dalam waktu satu bulan. Tiga tetua agung, segera ikuti aku ke Jurang Jiwa. Sosok Zhu Hun menghilang tanpa jejak setelah dia mengucapkan kata-kata tersebut. Jurang Jiwa. Ketiga tetua agung terkejut. Mereka tidak berani menunda dan langsung menghilang. Bukankah itu tempat di mana para elit kuno disegel? Mengapa ayah pergi ke sana? Zhu Mietian sedikit bingung. Tuan muda, di mana kita akan menemukan potret kekosongan dalam sebulan? Penjaga Usuan bertanya dengan cemas. Dia memandang Zhu Mietian untuk meminta bantuan. Ada satu gulungan potret kekosongan Jalan Surgawi di keluarga Semen. Saya tidak tahu di mana dua gulungan lainnya berada, kata Mizu dengan suara yang dalam. Delapan Raja Langit telah mencarinya selama bertahun-tahun. Di mana kita bisa menemukan dua gulungan yang tersisa. Ten Soho merasa cemas. Idiot, jika kamu tidak dapat menemukannya, kenapa kamu tidak mengatakan bahwa itu dengan Long Jun? Mizu memelototi Ten Soho. Ya, dia langsung menyalahkan Long Jun. Terima kasih atas pengingat Anda. Ten Soho sangat gembira. Pengorbanan Jurang Jiwa Zhu Hun muncul begitu saja, diikuti oleh ketiga tetua. Jurang jiwa pengorbanan adalah ruang independen yang sepenuhnya terisolasi dari alam surga. Ruang yang sangat besar itu sangat aneh. Itu dipenuhi dengan aura kuno dan menakutkan, dan ruangan itu bergelombang. Ruangan itu dikelilingi oleh hamparan putih yang luas. Ada sebuah kotak besar mengambang di tengah ruang, dan ada formasi penyegelan hijau besar di keempat sisi alun-alun. Aura menakutkan datang dari alun-alun. Aura yang menakutkan membuat Sugewuji dan dua tetua lainnya sulit bernapas. Seolah-olah ada gunung di punggung mereka. Jika ada formasi penyegel, pasti ada orangnya. Ada elit yang tersegel di setiap formasi penyegel. Anggota tubuh mereka diikat oleh rantai yang dibentuk oleh formasi penyegelan. Tidak ada yang tahu sudah berapa lama mereka disegel. Surgawi, para elit yang mulia surgawi. Sugewuji dan dua tetua lainnya sangat ketakutan ketika mereka melihat empat orang disegel. Wajah mereka pucat, dan hampir kehilangan keseimbangan. Jurang jiwa pengorbanan telah menyegel para elit yang mulia surgawi. Seru penatua kedua. Yang mulia? Apa? Apa yang terjadi? Siapa mereka? Tetua ketiga bertanya dengan ngeri. Dia sangat ketakutan hingga tubuhnya gemetar. Meskipun Sugewuji dan dua tetua lainnya mengetahui tentang keberadaan jurang jiwa pengorbanan dan mengetahui bahwa para elit kuno disegel di sini, mereka belum pernah kesini sebelumnya. Mereka tidak tahu bahwa empat elit kuno yang disegel di sini berada di alam yang mulia surgawi. Tetua? Saya membutuhkan kekuatan mereka, jadi saya secara khusus meminta Anda untuk membantu saya, kata Zuhun acuh-ta'acuh. Dia tidak menjawab keraguan ketiga tetua itu. Yang mulia surgawi ingin menyerap kekuatan mereka. Sugewuji kaget dan berkeringat dingin. Zuhun sudah berada di alam yang mulia surgawi, tetapi sekarang dia ingin menyerap kekuatan empat elit yang mulia surgawi. Dengan kekuatan yang mulia surgawi, sangatlah mudah untuk menghancurkan Dewa Naga. Bahkan jika Longzun memasuki alam dewa lagi, dia bukanlah tandingan yang mulia surgawi. Tetapi mengapa dia begitu terburu-buru meningkatkan budidayanya? Dan potret kekosongan jalan surgawi. Sugewuji sangat bingung. Mereka disegel oleh formasi penyegel dan sangat lemah. Mereka tidak bisa menggunakan kekuatannya dan tidak bisa menyakitimu. Kamu hanya perlu menekan mereka, kata Zuhun dengan acuh-ta'acuh sambil perlahan mendarat di tengah alun-alun. Iya, ketiga tetua itu berkata dengan hormat. Mereka tidak berani bertanya lagi. Mereka sangat ingin tahu tentang asal-usul keempat elit yang mulia surgawi ini. Bagaimana mereka bisa menjadi yang mulia surgawi tanpa nama? Mari kita mulai dengan dia, kata Zuhun sambil menunjuk salah satu dari mereka. Zuhun, seorang tetua berjubah hitam dengan rambut hitam berantakan berkata dengan suara rendah. Dia perlahan mengangkat matanya yang dingin. Ketika mereka bertemu dengan tatapan dingin itu, ketiga tetua menjadi pucat karena ketakutan. Tubuh mereka gemetar hebat. Mereka seperti kelinci kecil yang tiba-tiba menjadi sasaran harimau ganas. Mereka sangat ketakutan hingga tidak berani bergerak. Tatapan menakutkan macam apa itu? Zuge Wuji kaget dan menelan ludah. Siapa mereka? Tetua kedua sangat bingung. Zuhun, kamu ingin menyerap kekuatan kami untuk merasakan aturan jalan surgawi. Kamu mengalami delusi, kata sesepuh yang membuka matanya dengan nada sinis. Tekan dia, Zuhun berkata dengan dingin. Ketiga tetua itu melakukan apa yang diperintahkan. Mereka menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk menekan yang lebih tua. Bang! Cakar Zuhun menekan kepala orang tua itu. Dia tidak ragu-ragu untuk menyerap kekuatan sesepuh itu. Aura Zuhun juga meningkat pesat. Ah! Tetua berjubah hitam itu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berteriak. Dia meraung dengan marah. Zuhun, dasar rubah tua, hentikan. Helian kianyai. Ekspresi Sugewuji berubah drastis saat dia melihat wajah tua sesepuh itu. Muridnya menyusut. Patriar keluarga Helian, tetua kedua dan ketiga juga berseru. Hati mereka kacau. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Kamu, bukankah kamu sudah mati? Sugewuji berkata dengan tidak percaya. Apakah mereka adalah leluhur keluarga Simen dan keluarga Siahu? Siapa yang lainnya? Penatua kedua memandang para elit yang mulia surgawi yang tersegel lainnya dengan ngeri. Huff, apakah kamu masih mengingatku? Penatua berjubah putih terakhir dengan rambut dan janggut putih mengangkat matanya yang dingin. Patriar klan binatang spiritual, Sugewuji dan dua lainnya berseru pada saat bersamaan. Ketiga tetua tidak dapat mempercayai bahwa leluhur dari tiga keluarga aristokrat dan klan binatang spiritual dimeteraikan di jurang pengorbanan jiwa. Apa yang sedang terjadi? Mengapa mereka disegel di sini? Siapa yang menyegelnya? Jangan terganggu. Zuhun berkata dengan sinis. Iya, ketiga tetua itu merasa seperti disambar petir saat melihat tatapan Zuhun. Jiwa mereka hampir terbang keluar dari tubuh mereka. Terima kasih telah menonton!